Pemirsa 16 Februari menjadi tanggal penting, karena pada tanggal ini Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI digelar. Banyak agenda yang akan dibahas, namun siapa yang akan menjadi Ketua Umum PSSI berikutnya menjadi pusat perhatian seluruh warga negara Indonesia. Tanggal 16 Februari menjadi tanggal penting bagi PSSI, karena tanggal tersebut merupakan tanggal Kongres Luar Biasa PSSI digelar. Agenda PSSI memang cukup banyak dalam Kongres tersebut, namun yang paling menarik perhatian adalah agenda pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru. Beberapa nama mencuat menjadi calon kuat, dan juga ada beberapa nama yang tak kalah kuat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan Kongres Luar Biasa akan digelar pada 16 Februari 2023. Sebelumnya, PSSI mengumumkan, Kongres Biasa dan KLB dipercepat. Keputusan ini diambil setelah FIFA membalas surat PSSI terkait pemberitahuan Kongres setelah diminta oleh mayoritas Komite Eksekutif atau EXKO pasca tragedikan juruhan. Dalam surat FIFA tersebut dianjurkan agar PSSI menggelar Kongres bersama pada 7 Januari 2023. Jadwal ini dipercepat dari agenda semula yang akan digelar pada 14 Januari. Agenda KLB pun dipercepat dari 18 Maret ke 16 Februari. Banyak agenda yang akan dibahas, namun yang menarik perhatian pastinya pemilihan ketua PSSI yang baru. Selain pemilihan ketua umum PSSI, agenda Kongres yang tidak kalah menarik adalah pemilihan para petinggi PSSI lainnya, yaitu Wakil Ketua Umum dan para Eksekutif Komite yang nanti akan menemani sang ketua menjalankan roda organisasi PSSI. Terdapat 5 bakal calon ketua umum, 19 bakal calon Wakil Ketua Umum dan 83 bakal calon anggota Komite Eksekutif. Keseluruhan nama itu bakal mempertebutkan 15 kursi petinggi PSSI. Rinciannya adalah 1 ketua umum dan Wakil Ketua Umum dan 12 anggota Komite Eksekutif yang salah satu kursinya harus diisi oleh sosok wanita. Ini adalah persaingan panas untuk memilih sosok yang pantas untuk PSSI ke depannya. Pada tanggal 31 Januari lalu, Komite Pemilihan mengumumkan beberapa nama calon ketua umum, calon Wakil Ketua Umum dan calon Komite Eksekutif yang lolos verifikasi. 5 orang yang mendaftar untuk posisi calon ketua umum dinyatakan semua lolos. Sedangkan dari 20 nama calon Wakil Ketua Umum hanya ada 16 nama yang lolos. Lalu, 53 calon Komite Eksekutif juga dinyatakan lolos, usai 27 nama yang lain dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan banding. Nama-nama yang lolos nantinya berhak dipilih dalam voting Kongres luar biasa. Berikut ini daftar nama calon ketua umum PSSI. Yang pertama adalah Lanyala Mataliti, kemudian Arief Putrawi Caksono, Doni Setiabudi, dan Erik Thohir. Nama Lanyala Mataliti pastinya bukan nama yang asing bagi dunia sepak bola Indonesia. Pengusaha dari Jawa Timur itu pernah menjabat menjadi ketua umum PSSI pada tahun 2015 hingga 2016. Lalu ada juga Erik Thohir, orang yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah membeli saham DC United dan mengakuisisi klub Inter Milan pada 2013. Erik sendiri kini berbisnis bersama klub Liga Inggris Oxford United dan tim lokal Persis Solo. Yang ketiga ada Doni Setiabudi. Doni merupakan CEO Bandung Premier League dan sempat menjadi manajer AHPS Pati. Persaingan juga diramaikan oleh Arief Putrawi Caksono, yang merupakan pemimpin promotor acara sepak bola. Melakukan pemimpinan usia dini menjadi fokus perhatian dari calon ketua umum PSSI, Lanyala Mataliti. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan akan membangun sepak bola dari daerah dengan memberikan program-program. Satunya itu yang jelas kita akan meningkatkan pemimpinan kepada usia dini, usia membangun sepak bola dari daerah Indonesia. Pasti yang jelas kami tadi sudah menawarkan kepada mereka, apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para asplop, dan saya akan melakukan subsidi kepada setiap asplop, bagi yang melaksanakan. Sedangkan calon ketum yang lain, Erik Thohir mengutarakan agar semua elemen mempunyai nyali untuk sepak bola yang bersih dan berprestasi ke depannya. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak banyak teori? Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Jadi saya ucapkan terima kasih pada voters, tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Lalu apa saja tahapan-tahapan pemilihan petinggi PSSI? Yang pertama adalah Kongres Biasa PSSI yang sudah dilakukan pada bulan Januari kemarin. Kemudian pendaftaran petinggi PSSI untuk posisi ketua, wakil ketua, hingga anggota komite eksekutif pada 16 November 2022 hingga Januari 2023. Kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi komite pemilihan atau KP, dan barulah terbit daftar sementara ketua umum PSSI. Jika bakal calon dinyatakan tak lolos, mereka bisa melakukan banding pada 1 hingga 3 Februari 2023. Pengumuman final calon petinggi PSSI, kemudian yang terakhir adalah pemilihan yang dilakukan pada Kongres Luar Biasa PSSI pada tanggal 16 Februari 2023. Tahapan demi tahapan harus dijalani sebelum ketua PSSI baru terpilih. Dari pendaftaran, lalu pembentukan komite pemilihan, hingga verifikasi merupakan langkah awal sebelum Kongres Luar Biasa digelar. Ini merupakan tahapan penting kuda menyaring para pendaftar yang memenuhi kriteria PSSI. Sesudah lolos kriteria, maka para calon petinggi PSSI itu bisa naik menjadi orang yang dipilih oleh para voters yang merupakan anggota PSSI. Sebagai informasi berikut ini, daftar lengkap pemilik hak suara di KLB PSSI 2023. Yang mana pada pasal 27, statuta PSSI mencantumkan ada 7 elemen anggota PSSI. Yang pertama adalah klub, kemudian anggota asosiasi provinsi PSSI, asosiasi klub sepak bola wanita, Federasi Futsal Indonesia, asosiasi wasit, dan asosiasi pemain, serta asosiasi pelatih klub. Inilah nanti pemegang hak suara yang menjadi penentu masa depan PSSI. Masyarakat berharap terpilihnya para petinggi PSSI nanti bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, para pecinta sepak bola pastinya ingin para petinggi terpilih khususnya ketua umum PSSI yang baru bisa menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih berprestasi ke depannya. Ya saya harapannya sih banyak ya kasus-kasus belakangan yang di sepak bola Indonesia, dari kasus kanjuruhan, pengaturan skor apa segala macam mungkin ketua PSSI yang baru bisa mengatasi hal itu sih. Harapannya ya tetap semangat gitu ya. Ya mungkin apa ya, karena kan di PSSI sebelumnya tuh banyak hal-hal yang kita tidak ketahui dan tidak terjangkau gitu. Semoga semakin transparan dan mungkin lebih apa ya, ada kejujuran di semua aspek gitu ya. Terus lebih meningkatin fasilitasnya dalam olahraga, sama lebih ini sih, ya pokoknya meningkatin fasilitasnya deh, udah. Semua orang menantikan siapa yang duduk di kursi tertinggi PSSI. Siapapun yang duduk di sana, pastinya merupakan orang terpilih yang mampu membawa sepak bola Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena menjadi lebih baik dari hari ke hari merupakan prinsip kita semua. Nah siapapun nantinya yang terpilih menjadi ketua umum PSSI yang baru, diharapkan bisa membawa perubahan di dunia sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Glorinata Agustavik, MGN.